Korban penipuan First Travel masih menyimpan asa untuk berangkat ke Tanah Suci. Salah satunya, Muntimah, pedagang beras asal gerobokan yang telah membayarkan uang 21 juta rupiah kepada First Travel. Beribadah ke Tanah Suci adalah salah satu mimpi Muntinah Munaim Kemat. Demi kelancaran beribadah, warga gubuk gerobokan Jawa Tengah ini juga telah tingkatkan kemampuan mengajinya. Koper, kain ihram, tas tanda pengenal sudah di tangan. Cek kesehatan sudah dilakukan. Uang 21 juta rupiah hasil menabung selama 4 tahun pun telah dibayarkan. Namun, itu semua belum juga berikan kepastian kapan tanggal keberangkatan umrohnya. Bahkan, visanya saja belum jadi. Perempuan yang sehari-hari berdagang beras ini menjadi korban penipuan dan penggelapan agen perjalanan First Travel. Dirinya mendaftar melalui seorang agen yang sekaligus merupakan tokoh agama. Harapan akan diberangkatkan pun masih tersimpan. Karena dirinya dijanjikan akan berangkat November 2017 mendatang. Sebelum mendaftar Agustus 2016 lalu, Muntinan telah mendapat brosur paket promo umrah. Di dalam brosur tercetak semua fasilitas lengkap dengan biayanya. Kejelasan itulah yang membuatnya tak menaruh curiga. Kini, Muntimah hanya bisa menunggu ditepatinya janji keberangkatan itu. Muntimah pun tak sendirian. Dari total 330 jemaah yang mendaftar di Kabupaten Gerobogan, masih ada 157 yang belum diberangkatkan. Suswantosa Putro melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!